Jangan lupa subscribe channel ini And the facelift of sunshine We are the earth Okay guys Jadi ini posisinya udah kepasang Avanza udah kefit semua Dari lampu Ke mesin Bumper depan Fender Bumper belakang Lampu belakang Nanti kita bahas Oke jadi gue mau sharing nih Apa aja yang Di sisa dibilang susah ya Yang paling susah itu Di bagian ini adalah di engsel Jadi engsel ternyata kalian harus ganti Tapi kebetulan kita disini punya Suhu dari segala suhu Perlas-lasan Ini engsel kita ubah Kita raise up sekitar 2 cm Di bagian ini Kita tambahin daging Jadi lebih naik Kalau kapesin yang bawa anavansanya itu Emang yang 2012 ya Sorry kemarin gue salah sebut Di 2010 Itu salahnya ada di Engsel Yang lama dia lebih turun Nah ini lebih maju Bisa dilihat juga dari Fender yang lebih tinggi Dan dudukan fender ini Ada yang dirubah dikit Disini Kita bikin dudukan juga Disini Nanti kita cat Ini semua nanti kita lepas lagi ya guys Jangan sedih Kita lepas semua dulu Nanti kita catin Baru kita pasang lagi Setelah di fit Dan untuk Bull head Depan Bawah Nih dia Kalau kita beli baru Tidak ada dudukannya Buat radiator Jadi semua Harus dirubah lagi Dudukan radiator Dan kondenser AC Jadi kalau kalian lagi Pasif begini Siapin air radiator Dan siapin isi freon AC Gitu Terus Untuk sisanya Kayak lampu apa semua Fit right away Apalagi yang belakang Kalau belakang Tidak ada rubahan sama sekali Yuk kita lihat Mantap Oke Jadi kalau belakang Yang perlu kalian lakuin Itu cuma ngebor bagian bagasi Ini kanan dan kiri Sini adalah baut Bisa dilihat nanti Kalau dari baliknya nih Ini ada baut guys Disini Nanti bisa ada di birol ya Terus Kalau kayak bumper Ini langsung fit semua Bagus Semua langsung Ini udah kita foksi juga Udah Setara semua Udah selara semua Senada Udah pokoknya senada Udah centang bersemi Di antara kita lah pokoknya Jadi udah Lurus semua nih Ini yang kemarin gue bingung Ternyata masangnya dia Ini turun ke bawah Gini ketemu krumnya Kemarin gue udah takut Alah krum ini gak dapet Gataunya emang Dari Si tengah ini Dia nyambung kesini Dia model ngebalik gitu Jadi Udah dapet semua Untungnya guys Kayak gini-gini Udah dapet Untungnya Lampu Kayaknya harus Dicarin dulu Karena bumper lamanya beda Ternyata Tapi Pokoknya di bagian belakang Gak ada masalah sama sekali Semua langsung fit Jadi kalian Kalau yang mau Kerjain sendiri di rumah Kebetulan udah dapet Bumper suara bodi kalian Kalau belakang Bisa langsung pasang semua Cuma beli bawah lamp doang nih Bawah lampnya beda Lampu lama sama lampu baru Jadi yang paling masalah banget Di depan pokoknya guys Ini juga kita lagi mau ngepasin dulu Ini bumper ini Clipnya baru Sebenernya Clip ini baru Cuma emang Karena setelan di bullheadnya Ini kita belum ketemu Jadi tinggal sedikit lagi Baru bisa di Lampu Nanti Langsung kita kerok semua Kita cat lagi baru Kita cat warna hitam lagi Semua Jadi Udah siap pake Terus dudukan towing juga Kemarin kita lagi pindahin dulu nih Kalau beli bullhead yang ininya Gak ada dudukan towingnya guys Jadi Lumayan banyak juga Yang harus kita las-las ya Jadi gak Fit right away Sebenernya Kecuali kalian mau bener-bener beli Semuanya baru Bullhead baru Mungkin sampai dudukan sini Beli baru Engsel Ternyata bisa beli baru Harga 800 ribu Itu bisa dibeli Cuma kebetulan Disini kita bisa ngelas Udah di las aja Dan Kalau mau di standarin Tinggal dipotong Dibalikin lagi Atau beli engsel Avanca lama Itu lebih murah lagi Harganya Jadi Yaudah Karena biar Ngejar cepet juga Ini mobil mau dipakai liburan Sebentar lagi liburan Buat yang merayakan juga Selamat merayakan Nanti kita ada libur sedikit Tapi tetap Mudah-mudahan kita tetap bisa ngebur kalian Di hari libur nanti Jadi pokoknya yang Kepo-kepo Bisa di cek Ini di Earth Premium Ada video pemasangan juga Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sabar banget nih Nih dikit lagi guys Sekarang udah tinggal 5.000 lagi Jadi mungkin yang kalian punya followers 5.000-5.000 boleh Dipost-in di story kalian Tolong bantu subscribe Siapa yang gak mau nih Lihat Civic dipotong-potong Abis pokoknya Ini konsep Mungkin jadi Civic satu-satu Di Indonesia deh Apa di dunia gue gak tau Tungguin aja Pokoknya gila banget Nah, oke, jadi balik lagi ke Avanza, nanti setelah kita udah infitingnya beres, ini dikit lagi, dudukan radiator juga udah beres, jadi pokoknya gini, kalau di Avanza lama radiatornya dia tuh rada miring ke dalam mesin gitu Untuk bulat yang baru ini, model posisinya dia lebih maju, jadi si radiator bisa tegak ya guys, jadi mungkin itu yang kita lagi setting juga, jadi ini settingnya radiator dan kondensor AC, eh, apa tuh namain, kondensor AC ya, yang di depan gitu ya Sorry nih, don't get me wrong ya, pokoknya, setau gue pokoknya, ya radiator AC nya deh gitu, di ini juga, terus, eh bukan kondensor, apa sih namanya, kondensor ya, komen di bawah deh gue, di depan gue salah Pokoknya itu dua biji, itu di depan ya, radiator dan per AC-an itu harus digeser, habis itu udah beres, terus dicat aja nih, tinggal dicat, tadinya mau dicat sebody, cuman akhirnya, jadi kita ngecat panel depan, belakang tuh bumpernya doang, dicat sama Ini pintu ada baret, kita cat, jadi nanti mobil langsung mulus lagi, habis itu langsung kita coating guys, jadi nanti ada video finishing nya juga, pemalesan juga ada juga, pokoknya nanti kita before after kita masukin semua Dan ini kamasin udah fit juga Ini udah masuk semua nih, jadi nih, lampunya yang nongolnya udah kita kasih, jadi ini garis grill semua dapet nih, udah bagus semua Dan ini ketokannya tipis, udah kita ketok ulang juga, ini juga udah fit semua, jadi tinggal kita fitting dikit, terus udah beres, intinya gini, ini kalo kalian liat nih begini Udah jadi Avanza baru guys, udah gak keliatan, mungkin keliatannya kalo liat dari pelak aja ya, jadi pelak harus diganti, kalo misalnya pelak udah diganti, gak bakal ketauan deh ini Avanza 2012 Jadi kalo kalian bawa pulang ke rumah, ihhh Pak Haji, nanti mobil, mobilnya ini jadi baru, nah gitu, jadi kalian cukup keluarin budget sekitar 20 juta, kalian udah begini, 20 juta udah semua ya Udah sama cat segala macem, udah fitting segala macem, dan udah sama barangnya juga, dan mostly barangnya baru, jadi aman banget, jadi daripada kalian jual Avanza kalian, terus beli lagi Avanza baru, mungkin keluarnya udah mau 100 juta gitu kali ya, karena Avanza harganya semakin tahun, semakin Avanza naik, dan Avanza dari yang mobil kacangan jadi mobil mahal gitu, dan apalagi nanti ada yang festivalnya juga, jadi ini udah kemasuk ke Avanza luxury deh, pokoknya Avanza mahal Avanza dulu setau gua, jaman gua SD masih pake Taruna tuh, Avanza cuma 60 juta ya kalo gak salah, 80 juta gitu, sekarang udah 200B ya, udah gokil sih harganya, cuman emang, ya fitur-fitur dan mobilnya pun makin bagus ya, Avanza zaman dulu kan, nanjaknya susah katanya, cuman ini udah bagus Oke, jadi mungkin today topik begini dulu, sorry, kita langsung bahas ini lagi, karena takutnya gak update, makanya bisa kalian kerjain nama, jadi langsung gue update lagi aja, dan ini tinggal cek, nanti pokoknya ada satu video lagi tentang mobil ini, jadi tungguin aja, thank you for watching, and be the best on earth, see you guys Oke guys, jadi hari ini kita punya kejutan buat kalian semua, mengenai salah satu dan berbagai macam produk andalan kita, line up kita disini Produk massal yang kita ciptakan sendiri, dan tentunya kita desain sendiri dengan pematerialan yang maksimal Kita langsung cek aja kayak gimana hasilnya, kita langsung review guys Ini kita punya produk dari Saber dan Earth, tentunya kita mau akan pamerkan disini, pertama ayo, kita perenggangan dulu Ya, kita perenggangan dan, oke, kita coba ya, angkat buat sedikit Dua jari, dibikin satu jari bisa gak guys, gimana, menurut kalian setuju gak nih, guys ayolah guys, ayolah guys, kalau bikin satu jari udah nih Satu jari, satu jari, oke, lu kan berhubung berang tuh kan kayak karun beras nih guys, karena gantian gue yang angkat Gue langsung aja, bentang-bentang, gue yang paling kuat disini guys, gue pake satu jari nih guys Jadi ini body kit bener-bener, tuh, keangkat, dan tentunya kalau kita mau lihat, ini adalah line up produk kita untuk gallon ya Jadi ini center gallon Oke, lu puter ke kiri, gue puter ke kanan Satu, dua, oh Guys, jadi Ini adalah kelebihan dari Duramek guys Jadi ini bener-bener elastis Dan tentunya ikan Kenapa kita disini mewujudkan produk seperti ini Karena satu Kita namanya punya mobil gak mungkin Leput dari Ceper ya Gasruk Ya itu gasruk tuh pasti akan sering banget terdengar gitu Dan teralami oleh kalian Makanya kita bikin produk seperti ini Dimana Yang namanya itu Dura Flex Jadi ini adalah buktinya Satu, bukan kita pemain dengkul tebal disini Kedua Kita main bahan yang ringan Dan tentunya elastis Bisa kita coba lagi ke line-line bumper Jadi kita bukan Bukan hanya menyombongkan dari lempengan Saja yang bisa dipuntir Karena kalau cuma satu lempengan itu wajar Semua juga bisa dipuntir Ini full bumper Lihat Selamat mencoy Tuh Jadi ini bener-bener elastis Mas Mei Tuh 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 Ya Guys Jadi ini bener-bener elastis Gue sekali lagi ngertiin lagi Ini elastis banget Dan tentunya Kalian mau Jadi ini paper tuh sudah merupai benar-benar dengan Plastik Plastik bawaan pabrik tentunya Dan ringan banget guys Kalian lihat dari masalah berat Gue berani yakin Lebih berat pemper standar guys Makanya disini kita bener-bener Consen banget Yang namanya produk itu Kita bisa jauh lebih sempurna Dari produk awalannya gitu ya Buat kalian yang pengen Ambil order Soal body kit kita Kalian boleh langsung aja Cek instagram kita At Earth Underscore Garendestore Garendestore Tentunya Garendestore Tentunya Kalau untuk produk Full body kit Namanya Jadi Kalian bisa kepoin Buat instagram kita itu Dan tentunya DM-DM Pembelian bisa melalui cicilan Tokopedia 12 bulan 0% Dan tentunya Kedepannya juga kita akan ada Bukalapak Dan kita bakal Info ke kalian secepatnya Mungkin Produk review dari kita segini dulu Thank you for watching And be the best on Kasia Sub indo by broth3rmax